Halo Billioners, kali ini MCI mengeluarkan varian terbaru dari Billion Time, yaitu Billion Time Moment, khusus untuk wanita. Saya yakin ini adalah produk yang sudah lama ditunggu sejak launching pertama kali Billion Time. Yuk mari sama-sama kita langsung. Oke, mari kita unboxing. Wah kotaknya serem lewat sekali ya. Menggunakan kotak kayu. Oke, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Yang pertama, di dalam sini ada manual booknya. Kemudian, tentu saja yang tanam yang sangat eksklusif ini. Billion Time Moment memiliki diameter 35 mm. Bagaimana cara membuka kait dari Billion Time Moment? Kita buka kait ini terlebih dahulu, kemudian kita buka yang ini, kemudian kita tarik ke arah sebaliknya. Seperti ini. Bang kuncinya sebaliknya, kaitkan yang bagian bawah, ke dalam sini, kunci, dan kunci kembali. Seperti ini. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur panjang pendeknya rantai yang pas digunakan untuk Anda. Pertama-tama, buka kaitnya terlebih dahulu. Kemudian, gunakan obeng pipi atau segala macam yang pipi yang bisa digunakan. Saya menggunakan obeng yang pipi. Kemudian, ambil tisu atau ambil kain, sehingga bisa melindungi rantai Anda dari metal. Saya menggunakan tisu. Kemudian, buka bagian bawah ini. Bagian bawah ini. Seperti ini. Nah, apabila sudah terbuka, Anda bisa mengatur panjang pendek rantai yang Anda ingin gunakan. Sesuai dengan tangan Anda. Jika sudah sesuai dengan yang Anda butuhkan, kunci kembali. Bagian penguncinya seperti ini. dan jam bisa digunakan seperti semula. Di belakangnya terdapat pelatuan germanium dan kita tes energinya. Oke. Di sini menunjukkan energi yang terkandung di million time moment adalah 2480 atau kurang lebih 2500. Kami juga sudah melakukan beberapa kali tes energi di beberapa produk million time moment dan hasilnya menunjukkan kurang lebih di angka 2500. Million time moment ini rantainya menggunakan bahan stainless steel 316L di mana bahan stainless ini tidak menimbulkan alergi. Jadi, bagi Anda yang memiliki alergi terhadap logam, Anda bisa menggunakan million time moment ini. Million time moment ini juga memiliki nomor seri yang terdapat di rantainya. Nomor seri ini sama dengan nomor seri yang terdapat di box million time yang menandakan bahwa produk ini adalah produk asli dari MCI. Million time moment memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah tanggal. Jadi, selain melihat waktu, jam ini juga bisa melihat tanggal. Tanggal berapa saat ini. Selain memiliki tanggal, million time moment juga memiliki fitur yang terbaru dari million time, yaitu dual time zone. Apa maksudnya dual time zone? Dual time zone adalah jam ini bisa menunjukkan dua zona waktu yang berbeda. Nah, ini sangat cocok sekali buat Anda yang sering berpergian traveling ke luar negeri dengan dua zona waktu yang berbeda. Jadi, jam ini bisa menunjukkan jam berapa yang ada di Indonesia dan jam berapa yang ada di luar negeri. Ya, misalnya sekarang kita berada di Jepang dengan waktu menunjukkan pukul 12. Berarti kita juga bisa melihat di sini, oh ternyata jam di Indonesia menunjukkan pukul 10. Jadi, kita bisa melihat dua zona waktu yang berbeda di jam million time moment ini. Wah, fitur yang begitu luar biasa ya. Jam ini juga dilengkapi dengan fitur water resistance Tima ATM. Yang artinya bisa digunakan sampai kedalaman 50 meter. Ya, kita coba untuk men-setting jam ini. Di depannya ada pelindung kaca yang kalau misalnya kita mau gunakan, kita bisa melepas pelindung kaca ini terlebih dahulu. Oke. Ya, cara settingnya sederhana. Sama dengan million time sebelumnya. Kita cukup menarik tombol yang bagian tengah ini. Bisa ditarik penuh atau bisa ditarik setengah. Nah, kalau kita menariknya setengah, berarti ini untuk mengganti tanggal. Seperti ini. Dan apabila kita menariknya penuh, ini digunakan untuk men-setting waktu. Bisa kita lihat di sini, ketika kita men-setting waktu, yang berubah adalah jarum di bagian tengah ini, dan jarum di bagian atas. Karena jam ini juga bisa menunjukkan waktu secara 12 jam, yang seperti biasa kita lihat. Dan lingkaran bagian atas ini menunjukkan waktu 24 jam. Jadi, kita bisa lihat di sini ada angka 24. Apabila kita menunjukkan pukul 6, di lingkaran yang besar ini menunjukkan pukul 6, tetapi di lingkaran yang kecil ini menunjukkan pukul 6 pagi. Karena dua zona waktu yang luar ini adalah 12 jam, dan di dalam lingkaran kecil ini menunjukkan 24 jam. Kalau sudah berjalan 12 jam, lingkaran di luar tetap menunjukkan pukul 6, tetapi lingkaran di atas menunjukkan pukul 18.00, atau jam 6 malam. Jadi, ini menunjukkan suara waktu, yang lingkaran yang besar adalah 12 jam, lingkaran yang kecil adalah 24 jam. Nah, sekarang bagaimana kita men-setting waktu di lingkaran yang bawah? Lingkaran yang bawah ini menunjukkan fitur dari dual time zone. Di mana, yang seperti tadi saya sampaikan, apabila kita di Jepang, dengan 2 jam yang lebih maju, berarti kita perlu men-setting jam yang di bagian bawah. Misalnya, jam 6 ini adalah jam jam rata. Berarti, jam 8 adalah jam di Jepang. Kita cukup men-setting dengan menekan tombol yang atas atau yang bawah, dan kita tahan. Jadi, tombol yang bagian atas ini digunakan untuk mengatur jam di bagian bawah, agar berputar ke arah kanan. Dan, tombol yang bagian bawah ini digunakan untuk mengatur jam di bagian bawah, agar jarumnya berputar ke arah kiri. Oke, sekarang di lingkaran yang kecil ini menunjukkan, sona waktu pukul 8. Atau 2 jam lebih cepat daripada jam saat ini. Di mana jam saat ini menunjukkan pukul 6. Oke, sekian review dari saya mengenai Million Time Moment. Dapatkan segera di stockist terdekat dan di MCI, karena stock terbatas. Sampai jumpa di poden berikutnya. Better Life with MCI.